kenapa aku mau lihat pemandangan dulu ya udah capek mengkecil lu kan masih kecil basic ya 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 gue tingginya seolah ya nggak mungkin selamat datang lagi di channel channel ya yang abal-abal ini dari kita kali ini aku ngomong-ngomong udah nyampe di salah satu jalan aku bakal praktekin ke kalian kenapa aku suka jalan tapi aku juga suka makan dan bagaimana caranya untuk mengimbangi semuanya itu menjadi salah satu bagian dari channel kita taruh disini dulu ya guys ya kameranya nih biar tidak mengganggu sih jadi ceritanya gitu guys kalau orang kan lagi berhenti ya makan ya kalau kita lagi jalan pun kita makan bos semantap mantap bener-bener itu guys jalan kan kayak lagi jalan kita bakal praktekin gimana caranya bisa makan ya tapi ingat konsentrasi harus tetap fokus ke depannya jangan malah fokusnya kenasinya jangan guys karena fokus kenasi itu akan membuat kita pusing dan pasti guys pasti lu omongan oke guys karena berhubung ada motor yang mau jalan oke oke kita masih kalau si abangnya naik motor supra itu kalau si abangnya naik motor supra guys tapi helmnya helm trail mantap jadi kayak seakan-akan itu dia lagi di trail oke guys kita bakal makan ini tidak untuk ditiru di rumah tapi kalau mau ditiru silahkan tidak untuk ditiru tapi kalau mau ditiru silahkan ini lihat nih kalian lihat deh tuh abangnya wos trailer nih bos trailer trailer nih bos jangan main-main disenggol nanti meninggal let's go 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 sebenarnya aku lagi dengerin lagu tapi aku pause dulu karena kalau dengerin lagu itu di saat rekaman itu sering banget aku kena copyright jas udah copyright nggak bisa disengketa lagi dikolak terus tapi deh lagi nyari baik istri aja ke sini ditolak ke situ ditolak ya itu lagi mungkin belum jodohnya ya mau dipaksa bagaimana juga tidak ada yang mau mungkin belum jodohnya tadi yang saya bilang gembul gemas dan ngebul oh gemas dan tukang ibul gembul guys oh ternyata saya sudah tahu gembul itu artinya apa ya saya sudah tahu guys tuh tokonya gembul baca gak jadilah gembul jadilah gembang gembang guys bukan gembul tapi tapi nama tokonya gembul guys asli bang bang mana bang udah rapi-rapi kayak kayak anak magang nggak taunya ditolak magang kalo gue jadi lusin sabar bang bang sabar aja ya mungkin kiamat belum dekat dong belum dekat banget bang 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 ini ada permain nih buat saya bang ya oke bang semangat bang ya aku biar kata lagi nyetir tanganku ini multifunction multi-function kalo dalam bahasa Inggris itu namanya serbabisa gitu kan kalo dalam bahasa Inggris itu dalam bahasa Indonesia maksudnya serbabisa itu dalam bahasa Inggris multi-function mantap kalau di jalan itu orang punya motor tapi nggak punya plat nomor ya udahlah suka-suka dia lah mungkin plat nomor juga ada buat dibensin karena harga bensin soalnya isu-isunya bakal naik makanya dia gade dulu apa yang ada di dalam dirinya dia mantap mantap apanya bro aku sempet agar nanya sama si Winatek mantap apanya nih bro emang seorang ngomong gade dia punya apa namanya dia punya apa tuh plat nomor dibilang mantap tapi sebenernya mantap juga sih kalo aku pikir-pikir lagi di titik mana dibilang mantap mungkin di titik ini guys dimana dia gak punya uang tapi dia mampu untuk menjual segalanya yang dia punya nah itu disebut dengan mantap gitu guys maksudnya itu ya mungkin kita kadang-kadang ngajak aja otaknya saya juga suka gitu sih kurang nyampe bukannya gak nyampe ya guys kurang nyampe mesti jinjit ya mantap bos ini mau makannya kapan nih bro kayak gini abis jalanannya sangat menggelisahkan guys aku rem ntar yang ada nice bisa di rem dulu guys ya jangan ya gua kira mau ngelaskan dalam si abang ya nah ini agak ngelaskan ini agak ngelaskan ini masing sabar wai bang tapi anda akan nyadir pakai tangan kiri ya depan tangan kiri guys sebab kalau tangan kanan itu kalau kita nyadir pakai tangan kanan itu sangat membahayakan guys cara jalan di giginya itu ini dari sini seret seret gak bisa guys kiannya tapi kalau misalkan yang udah terbiasa kayak saya motor pakai tangan kiri tangan kanan biasa aja sih gak ada masalah gimana ya tapi kalau lebih enak lagi itu mobilnya kalau Matic guys jadi Matic itu dia cuma tinggal gas 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 dan gas 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 pole hehehe gas pole bos mantap jadi ini disini ada tutorialnya supaya makan bisa sambil mantap ini kan aku makan bala 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 aja bala bala ini main pedes guys tadi aku ngelak sama si Ulung enggak ini gak pedes bala bala biar dia biar dia penasaran besok besok beli lagi guys hehehe emang bener gak pedes kata ntar paling gitu guys ya itulah deh sayap si Ulung tapi si Ulung ini termasuk yang sangat ini ya royal sama setiap orang bahkan tadi dia beli tas si Ulung aja buat dirinya sendiri dua guys setiap orang loh hehehe ya setiap orang dia sih sekarang positif aja guys apapun yang terjadi dalam hidup kita positif karena itu adalah sebuah hal yang baik bang nih bang ya bang uang 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 oke misalnya berlanjut lagi gitu tuh indah trucking wah ada juga sekarang guys indah ada ada kargo ada trucking nanti yang kedepannya mungkin ada express indah express ekonomi kalau bisa guys sama jumari indah jumari kalau ada kayak gitu kan bagus juga ya dengarannya bagus guys kenyataannya ya sebagus itu hehehe agak susah juga kalau kita ngekompleks karena itu produk orang guys bukan produk kita ya kalau produk kita kita bisa aja guys udah ya ngejatuh-jatuhin karena apa kita butuh masukan ya in ya kalau dibilang namanya input namanya input guys kita butuh input ya kita harus selalu ceria bahagia dan juga selalu mempunyai pola pikirnya positif bang bagus bagus ini sangat setuju itu bang ingatkan terus di transaksi anda di tempat kami cuco meo hehehe oke jadi kita udah sampai di daerah saya nih ini ada ibu-ibu ibu-ibu lah ya masa iya apa-apa apa ibu-ibu guys soalnya main motornya agak ketakutan ya hehehe antara takut diculik orang apa gimana tuh si ibu mungkin dia takut diculik orang guys hatinya hehehe tapi ada yang lebih gokil lagi sih di daerah saya guys ya lihat nih lihat ya udah berumur loh abang ya udah berumur kayaknya ini saudaranya si Malik ya pake apa namanya ember setinggi-tingginya guys mantep ya si abang ya itu gak takut jatuh apa gimana ya kan helmnya eh helmnya lagi maksudnya embernya gitu kan jatuh satu itu kan Rp60.000 ada Rp60.000 atau Rp70.000 sekarang aku pernah nanya-nanya satu kayung lagi ini orang taksnya juga tidak terarah gitu atau ember gitu berapa bang satu embernya bang itu kan ember plastik ya guys ya itu harganya bisa sekitar Rp60.000 sampai dengan Rp75.000 ya tergantung juga guys karena ada juga yang lebih mahal ada juga yang lebih murah ya jadi kalau saya ngeliat kayak gitu ya ya udah gitu loh mau gimana orang di rumah juga masih pada bagus itu embernya tapi emang ada juga yang udah mau pecah guys belum aku beli-beli juga nanti ya kapan-kapan kita bakal beli deh supaya kalau misal aku udah bilang kapan-kapan aku bakal beli nanti aku bener-bener bener-bener aku beli guys bukan aku ngomong doang ya karena kita juga butuh ember juga sih kedepannya mungkin mau dibeli oke guys jadi kita bakalan coba ambil KTM dulu seperti biasa ya eh ini si Jason ya Jason ngapain itu si Jason guys apa lagi minum dia bukan kerja lu Sen domen guys ketemu sama saya ya temen sekolah temen waktu lagi masih SMP dulu guys tapi paling gege sih dia maksudnya kayak sama si ahdiat dulu sering taroan lah dia lah jadi taroan mungkin antara dia mendapatkan wanita ya atau gimana saya gak tau juga bahwa masih SMP saya juga agak lupa tau mungkin mau dapet lapangan guys pembuktian diri ya akhirnya apa ahdiat kalah guys eh kalah apa menang ya kalah 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 dia gak ada yang dukung loh satu kelas gak ada yang dukung dia lu parah lu saya disurut nanya eh disurut nanya maksudnya saya ditanyakan lu dukung siapa tak dah ahdiat aja dah kata saya tapi dia begitu gede guys si ahdiatnya tidak pernah melihat obrolan saya itu bener-bener seperti orang yang mendukung dia pada zaman dahulu kala tapi ya itulah manusia ya menurut saya ya kadang-kadang meninggalkan kesan yang positif itu kadang-kadang bisa dilupain orang juga yang negatif ragas tapi yang negatif kalau temen-temen saya dia kan satu genggong namanya jadi mereka tuh kalau kumpul itu selalu aja kayak ibaratnya tuh main negatif gitu yang di omongnya dan paling-paling bagusnya tuh main tentang game online game online ya gamers jadi dia menjadi gamers nah singkat cerita yang saya tahu itu dia meskipun jadi gamers atau apa ya yang mereka lakuin itu mereka selalu ingin yang namanya kayak ngejatuhin temen yang lain guys entah itu dia ngajakin buy one kalau udah kalah disuruh buka baju lah cowok sih ini ya tenang aja cowok sih jadi saya agak penasaran apa jenian mereka ini gay atau gimana ya temen-temen temen saya sampe ya kalau sekarang sih udah dewasa semua ya harusnya sih jatih dirinya mereka udah ketemu yang gay tetep gay yang cowok balik ke cowoknya beneran yang cewek tetep cewek guys tapi yang cewek juga banyak juga yang main kayak game ayo dance gitu guys ini kalau aku pikir-pikir nih manusia itu memang pada dasarnya dia butuh hiburan jadi mau sampe kapanpun dia bakal butuh hiburan mau sampe kapanpun guys seperti kata dokter Henny misalnya perempuan perempuan intinya adalah melakukan sesuatu harus dengan hati yang tenang ada gitu ya ada arti gitu ya ada dong tenang aja ya salam sehat salam sehat guys soalnya toko obat aja salam iya ini gg ini guys gg kan dia berhenti lu asli lu gg lu bu sama si bapak guys menurut aku orangnya sabar ya kalau aku sabar aku diem aja dulu santai aja bos kita gak usah marah-marah karena hidup itu tidak lepas daripada sebuah kehalusinasian jadi bersuka citalah ketika anda halusin nasi ayo ibu mantap senang guys ikut senang kita lihat orang senang ya gudang ada belanja grosir tinggal klik 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 aja dong bos iya kan si ibu tadi ayo ibu senyum ya kan senyum Indonesia senyum pepsoreng si koko makin lama makin kayak orang ini ya ngiri ya mukanya santai aja kok jangan kayak orang ngiri kok daripada mobil udah ada rumah ada istri ada ya tapi mukanya makin lama makin kayak orang iri orang jangan suka iri-iri kok sama siapa ya kehidupan itu akan terus berputar yang susah bisa menjadi orang berada yang berada bisa menjadi susah ingat ingat itu ya yang berada bisa jadi susah loh hati-hati ya aku dari tahun ke tahun mukaku kalau kalian melihat di channel youtube ini itu makin lama makin tahun makin ngegemesin makin gemoy saya gak tau ya kenapa ya mungkin karena saya ketungan dragon ball jangan-jangan nih guys atau temen temen-temen saya masih gorgom gorgom apalagi tuh gorgom itu temen-temen disini nih guys wow ternyata jungkit-jungkit guys yang kemarin warnanya ungungu itu lampunya ungungu ya ternyata jungkit-jungkit tapi kita ajak siapa ya pocil apa ya boleh main sepuasnya makan sepuasnya tidur juga sepuasnya sekalian tidur sepuasnya gimana caranya tapi ya tidur sepuasnya emang manusia mah dasarnya ya emang butuh tidur tapi kalau tidur sepuasnya itu namanya di kuburan bro oh iya ngomong-ngomongnya ada kucing ya oke oke aku bakal berundi di tempat kucing-kucing berada let's go guys sekalian aku bakal aku berundi let's go tuts mantap oke guys jadi kita udah berhenti dan video yang kemarin aku udah hapus mungkin gak berguna tuh gimana udah cocok belum pake sabuk pengamannya udah cocok lah ya maksudnya gak cocok mulu sih kita cocok-cocokin dong kalau gak cocok mulu aku kemarin udah janji sama diriku sendiri aku beli makanan ikan ini eh makanan ikan lagi juga salah mulu guys makanan kucing ini tujuannya adalah untuk dibagikan kepada para kucing ya ini kalau misalnya aku ngelagin ke para kucing ini sangat berdosa sekali kayaknya gitu guys seperti itu ya oke guys sekarang jam 8.38 berarti hampir jam 9 ya kalau misalnya kita ke sekolahan si bonde langsung gimana sekarang sampai situ jam 9-an ya bisa lah ya langsung-langsung langsung aja ke sekolahnya ngapain pusing-pusing jadi kita bakalan beli ikan dulu guys ntar ya ke pasar ya seperti biasa ya kita membelanja ke pasar dan kita akan cek dan di cek apakah benar kita bisa memborong memborong semua ikan-ikan yang dijual oleh ibu-ibu itu di pasarnya tapi ibu-ibunya udah bayi guys waktu kemarin beli selada dipotong sama dia guys yang gak enak maksudnya yang asem gitu ya okey okey hmmm hmmm ibu-ibu itu ibu-ibu itu di luar di luar ini ibu-ibu itu yang ini ini di luar di luar di luar di luar di luar di luar oke guys jadi udah abis nih kita tuangin makanan kucing kali ya lebih mantep ya jadi biar kucingnya bisa makan pakai tempat gitu ini adalah kerupuk rumahan yang jenisnya sangat super duper wow kita bakal coba ya dipakai enak atau enggak atau karing atau cringe ternyata enak guys saat lagi keputusan enak enak wow wow banget oke guys jadi kita bakal abis yun muss ham tempat campur tempat apa 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 yang si ng ibu kita jag di cuman minyak yang dipakai ini minyaknya udah berkali-kali pakai guys jadi kayak warna kuningnya itu melengkung-lengkung gitu loh itu tandanya minyaknya udah berkali-kali digunakan guys tapi gak masalah sih kalau lagi lapar lo inget apa enak kalau lagi kepedesan enak kalau lagi enggak mau makan enggak enak dasar manusia capek deh dikontrakan rumah blok FS9 nomor 75 strip 800 Rp 800.000 berarti guys harganya gak mungkin Rp 75.000 sebulan gak mungkin guys rumah dimana itu Rp 75.000 sebulan apa nih apa nih jatuh kali oh siapang punya bawa barangnya jatuh bang kan kira kira ya kan kira pipelines abonnya bako kan kira Oke guys, jadi ini sudah diambil Rupupnya Ini agak tersisa-sisa dikit Jadi ininya Dikerak mulut Sekarang saatnya kita bakalan turun Let's go Sebelum turun kita pakai masker dulu Dan jangan lupa sebelum turun Bawa karta TM Karena kita mau ngambil duit Kalau mau ngambil duit, rabe juga nih Dan kita bawa juga makanan ikan Yang kita sudah siapin Eh makanan ikan lagi guys Salah lagi aku Makan kucing maksudnya Ini ngomong-ngomong Mobil tadi yang ada di sini Kemiringan 900 derajat Mantap Oh ininya aku masukin aja kali ya Nanti kita baru ke tempat Bikinnya guys Astaga ini apaan Pasir banyak amat ya Ini orang pada jalan-jalan apa gimana Oke kita taruh dulu disitu Eko Oke kita taruh dulu selamat menikmati 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 nice, udah, lo makan dulu sana makan gak sih, guys udah, saya ngeberang dulu ya iya, doyan gimana pak, cemilan, cemilan oke, jadi kita bakalan ada lagi, disitu disitu dulu dah push 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 agg dia gak mau kesini yaudah ya, ada 4 4 ekor ya, eh 5 oh ini kayaknya kampung kucing lo gak tau, kampung kucing tapi banyak kucing push ini lucu banget ya guys lucu banget ya kecil guys oke, kita taruh disini kita bakalan coba taruh makanannya dulu guys push kalau dia gak mau kesini kita undang dari sini seet dg sih, oke push kenapa kamu, kok diam banyak oh ini saudaranya guys saudaranya lu, si kampe bret, sini bret push siapa itu yang manggil push push gg lu bro kenapa lu bro dia diam aja si gg nih ayo push push lu bingung bro bingung guys dia guys yaudah ya, aku tinggalin aja ya dia mau malu-malu guys kalau ini belayu pere-pere kupingnya banyak congenya lagi jalan-jalan ya saya curiganya dia banyak congenya eh gak apa-apa lah ya terus gue jalan tinggal mau makan ya bentar depan ini dia makannya sih kalau gak dia yang makan ya, disini tuh pak satu lagi ya mantap bos parang tanya kita bakalan eh dia kapal kok yang dibincang sakit dia lagi sakit sakit kok ya sakit apa ini bang eh sakit apa bang terus wah ini bahaya nih guys bisa kena copyright makan ya guys ternyata guys sekali makan caplokannya banyak banget gg sih tuh bojol-bojol ngapain yang lebih mulah eh kita lihat ini aja kali ya terus kita lihat makanan terus terus kok dia gak mau kali guys yang tadi ini kalau gak salah ya kalau taruh disini aja terus 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 ngapain bro ini ngapain malah cakar-cakar gitu ya eh ditinggal makananku guys gua parah juga ya udah gak apa-apa lah anggap aja kita taruh disini buat dia makan ya guys udah gak apa-apa oke guys let's go lah kita ke pasar dulu ya let's go guys saatnya kita berangkat yang kita kasih dulu si bapaknya dulu ini pak ada roti nih ya makasih pak ya mantap si bapaknya aku bingung guys ngomong apaan ini ya pokoknya dia ngomong sesuatu yang berkaitan sama kehidupan aja yang gue tau ya udah aja lah kita menghargai dia guys ya daripada kita tidak menghargai ya nah kita tau juga bahwa dia mungkin cari uang buat makan ya seperti itulah kehidupan oke guys saatnya kita ke pasar pastinya oke let's go oke guys saatnya kita akan memborong semua ikan-ikan yang ada di tempat sini oh let's go sambil berangkat berangkat menyaksikan tukang sayur di balik sebuah persaingan yang sangat ketat menjadi tukang ikan dan tukang ikan yang menjelma menjadi tukang sayur hehehe ada-ada aja loh bro kita simpen dulu dong woi masih rame nih bos masih rame nih langsung di langsung di panggung dan ini jalan yang ini jalan ya ada yang gue rame gue eh mama pay ko kalau dia lagi kamu mubayi mas ada jual ikannya kak bu hari ini bu ikan tongkol ada kak? ada bu tongkol itu kan? iya cuai bu ada berapa banyak bu? Oh, yaudah saya beli semuanya ya, Bu? 6 ya? Iya, Bu. Kulkasin ya, Bu? Iya, semuanya saja. Oh. Emang kalau dipajangin bisa basi apa, Bu? Ya, nggak bisa, tapi kalau lana lama basi, ya. Oh, kalau kelaman, ya, disimpan buat 2 hari, gitu, 3 hari, gitu, ya, Bu. Ada berapa, Bu? 6? Nggak ada, Bu. Ada 7, Bu? Ya, udah, bawa saja 7 lah. Autimus. Autimus. Sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip. Mantap, Bu. Lebih seger lagi besok, ya. Oke, Bu. Ya udah. Oke, Bu. 6 ribu. Maksud, Bu, ya. Bu, bangga, Bu. Besok belum janji sudah? Nanti kalau lagi ke sini saja. Oke, Bu, ya. Yuk, mari, Bu, ya. Wah, bisa adanya dia lagi. Kalau besok besok ada lagi. Ini ya, suka nyimpan ikan tongkol di dalam bukas ya. Gigi. Gigi. ini udah dapet gue gorong semuanya dapet potongan 2000 mantep sampai kita kembali pulang let's go tukang ikan tukang ikan kita bayarin aja bang bang cimbanya udah bayar belum cimbanya si udah bayar udah bayar di bayarin di bayarin orang-orang bisa pada batuk jangan batuk alhamdulillah aja orang-orang bisa pada batuk makan satu gerobak tadi belum dibayar tadinya udah bayar udah bayar tapi mau dibayarin karena ibunya udah bayar kalo ibunya udah bayar biasa aku bayarin ibunya udah kalah ngeselin lagi gue tinggalin asli ditinggalin ya sama saya si GG oh iya ngomong-ngomong si model ada pengen di es krim lagi kita beliin aja lu ngomong-ngomong gualan hari ini gimana rame apa nanti lumayan lah ya kita harus bersyukur bro ya apaan luang pas aja ya 5 ribu ini goceng ini yaudah ini dia gak bakal lumer ya apa yang ini sama juga sama aja ya yaudah yang itu aja yang kemarin aja oke kita mesti cari yang agak daleman bro soalnya nungguin adik gue pulang pulang sekolah dia katanya boyan kapan-kapan kita beli dah selemari gitu ya gila lu yang agamawan lagi ya yang gila ini aja bro satu bro yang satu lagi 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 kuliah dia kagak bisa ditungguin kalo itu ini ya oke bro makasih ya oke deh guys saatnya kita kembali ini SP nya sangat murahan GG nya sih ya GG gaming kalo kata si bonjol guys terus dia bilang tadi ini mah goceng bro karena kapan-kapan kita beli segerobaknya lu ngimpi aja lu berhayal katanya berhayal di siang-siang bolong bagus juga sih aku taruh dimana ya ini biar awet gitu guys taruh disini aja hei nanti lupa lagi lebih bahaya lagi taruh disini aja ya oke saatnya kita balik oh let's go jadi sebenernya aku bukan balik sih aku lagi mau nyari sasaran guys dimana kucing-kucing yang bisa aku kasih ikan kayak gini ya si mantap bos kalo di daerah rumahku itu goyan nya mintamun guys sama ikan ya jadi aku bakal coba kasih ke daerah rumahku ya karena di daerah rumah itu banyak banget para kucing-kucing yang sangat berlantar oke guys mungkin begitu dulu aja video kita kali nanti kita bakal coba video ini lagi di next video ya karena bikin video yang segini 43 menit ini menghabiskan sekitar 5,8 GB guys mantap bos see ya next video bye bye guys jangan lupa bersemangat jangan lupa bersyukur dan jangan pernah lupa untuk makan makan itu penting guys kalo gak makan makan nanti puasa akhirnya yang dari puasa adalah orang bisa meninggal kebanyakan kebanyakan puasa bisa sakit mah sih dari sakit mah baru meninggal eh gak asam lambung guys gimana sih ini dokternya salah ya dokternya salah guys bukan dokternya salah sih maksudnya sayangnya salah ahli ahli pengetahuan ya eh ahli pengetahuan bos iya kan iya kan pak mantap oh guys ini juga pengalaman-pengalaman yang belum saya dapetin guys dalam kehidupan ini jadi saya sorry dulu sama apa-apa aja yang udah saya omongin karena banyak banget hal-hal yang telah saya perkatakan ya jadi lebih baik saya sorry guys daripada saya belaga gak tau belaga gak kenal belaga gak inget apa yang udah saya buat karena memang inilah kehidupan ya guys ini ada bapa-bapa nih guys si bapa-bapa ini ngapain ya pocok-pocok apa itu senam guys senam dulu dong bos sampai jumpa di video selanjutnya peace bye-bye sekarang ini tinggal dia gigit aja gitu guys kalau aku pikir tukes itu lebih bagus gitu ya banyak bocok-bocok gini agak susah gitu yaudahlah bener agak-agak tapi gimana ya cara nawanya oh ya gini nih guys baik ini gak ribet juga sih tapi gak apa si cinta yang ribet-ribet si cinta yang ribet ini hehehe bener 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 ini ini nih Selamat menikmati 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 Iya bener Enak jalannya Bu ya? Iya Sudah Bu? Sudah kan? Ini adik saya ini Oh iya Terima kasih ya Oke Bu Apa? Nasi juga Bu Sama Yaudah Bu ya Terima kasih Bu ya Jom hari Bu Iya Bu Abis ini Bu Ngari binatang-binatang lihat Seperti kita yang suka berkeliaran Gege-gege bener-bener So S mungkin begitu dulu aja Kita ingat Kita cenderungan siap Video kebaik Eh 60 Lain proses Apa-apa deh saya tinggal aja deh Lain luar lagi Kemungkinan udah ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.